Inilah video yang viral di media sosial belum lama ini Dalam rekaman terlihat, seorang wanita parubaya dengan beraninya masuk ke lapak judi dan narkoba di kawasan Medan Sunggal Dan memperlihatkan aktivitas terlarang orang-orang yang berada di sana Tidak hanya memperlihatkan lapak yang terbuat dari kayu dan terpau Emak-emak ini juga memperlihatkan tempat penyimpanan mesin judi di sebuah bangunan permanen yang tidak jauh dari lapak pertama Merespon video viral ini, tim gabungan Polrestabes Medan kemudian bergerak dan melakukan penggerebekan Meskipun sudah berulang kali digerebek, namun saat petugas datang, masih ditemukan adanya dua pria yang diduga sebagai pengguna narkoba Polisi juga menemukan beberapa mesin judi yang kemudian dimusnahkan di lokasi penggerebekan Bersamaan dengan lapak judi dan juga narkoba Kasatres narkoba Polrestabes Medan, HKBP John Rakuta Sitepu menyebut Lokasi yang viral tersebut setidaknya sudah 30 kali digerebek tim gabungan dalam kurun waktu setahun terakhir Bahkan dalam penggerebekan bulan lalu, petugas menangkap seorang pengedar yang ditangkap bersamaan dengan para pengguna narkoba Lokasi penggerebekan sendiri cukup sulit dijangkau karena berada di pinggir sungai Bahkan untuk masuk ke lokasi, hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki Dengan melewati jalan setapak menurun yang berjarak lebih dari 300 meter dari jalan utama Lokasi ini sudah berulang kali kita lakukan penerbakan hukum dan penggerebekan Kurang lebih sampai 30 kali dalam kurang lebih setahun yang kebelakang Dan terus kembali berulang lagi Namun demikian berdasarkan dari informasi dari masyarakat Adanya lagi peredaran narkoba dan perjudian di lokasi ini Makanya kami berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan informasi ini Sehingga kami dapat melakukan tindakan ini Dan hasil penggerebekan ini dapat kami amankan dua orang yang masih akan kita dalami Perannya apakah sebagai bandar atau sebagai pemakai saja Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara